Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali istilahnya orang luar bule-bule ya kan Ataupun pelancong-pelancong itu merindukan Malaysia Ataupun merindukan negara yang mereka cintai Ataupun mereka yang suka gitu kan Seperti halnya bule-bule ataupun mat saleh yang juga Ya mereka ada alasan tertentu untuk istilahnya merindukan Indonesia Thailand, Brunei, Singapore Dan kali ini ada 10 sebab utama orang Jepang merindukan Malaysia So langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke Hai Baik Oke Namanya khas ya Juga orang Jepun Tapi tidak Jepun Malaysia Haa Jepun Malaysia Bulu tinggal dan bekerja di Malaysia Oke Dan kita nak tanya Adakah dia merindukan kehidupan di Malaysia Haa Papa you used to live and work in Malaysia right? Yes Do you miss the lifestyle in Malaysia? Yes I miss that Okay Okay so we're gonna talk about top 10 reasons why Japanese people miss Malaysia Hmm Tampak susunan tertentu ini adalah 10 sebab kenapa orang Jepun merindukan Malaysia Tampak susunan tertentu ini adalah 10 sebab kenapa orang Jepun merindukan di India, Malaya, Chinese, so many of the nice food I very very miss those Okay Makanan yang pertama Tanduri 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 Hmm Oke 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 Jadi di Jepang itu mengikuti trennya ya Oke You wear some clothes Maka Tutup ores Makanya dia H Not to Revealing Then It's fine Okay It's about the Time In Malaysia I feel They have More Uh hai hai oke kalau banyak-banyak waktu luang lah data waktu siang di Malaysia Oke waktu siangnya lebih lama berarti kita tak sekali sekali ya jam lima Oke saya pun rasa begitu juga sebab setiap kali kami balik ke Malaysia untuk bercuti saya pun rasa eh sekarang baru pukul 4 masih ada banyak masa lagi tetapi di sini macam tak ada masa Oke Jepang we have many of the natural disasters typhoon earthquake oke jadi dia jadi 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 dia bilang itu kalau di Jepang itu angin topan ya kan gempa bumi itu sering katanya sedangkan di di Malaysia enggak gitu oke so for of quick is always really scary for me as well nah skala tuh Hai gempa bumi itu sungguh teruk dan series like oke ya memanglah istilahnya bergegar kuat kalau gempa bumi itu sangat-sangat menakutkan dengan drama Queen betul ya ha 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 we have to prepare emergency items emergency food we'll does yeah number 6 joh mmai lami lid ya Ini community oke Oke lebih ke apa ya persaudaraan pertemanan yang sangat-sangat bagus gitu kan kalau kalau Jepang enggak ada katanya guys jadi sendiri-sendiri ya kolam renang jadi mudah untuk istilahnya berenang berolahraga gitu jadi macam di sini kan kami ada rumah tapi kami tak berani buat barbecue sebab jiran kami rumah mereka sangat dekat dengan rumah kami jadi kami takut kalau kami buat barbecue nanti bawa barbecue itu akan masuk ke rumah mereka dan mereka tak suka jadi kita pun tak buatlah oke beda banget nah ambil bulanan air sangat murah oke kok bisa ya iya ke wow oke semua jadi kosnya makanya istilahnya kalau kita lihat banyak istilahnya orang-orang Jepang itu tinggal di Malaysia dan seronok mereka karena kos hidup di sana itu lebih murah daripada Jepang guys Jepang itu mahal berarti ya oke oke number three two and from work oh 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 oke cap cdk penjelasan dulu semasa khas tinggal di Malaysia dia memandu kereta ke tempat kerja setiap hari tempat letak kereta itu percuma dia berasa selesai dan santai aja tak ada stres oke tetapi di Jepang tempat kerja khas tidak ada tempat letak kendaraan jadi dia terpaksa menggunakan kereta api untuk pergi kerja kereta api di Tokyo semasa rush hour sangat sesak dan teruk waduh oke lanjut jadi lebih selesai di Malaysia lah 2-3 juta penumpang loh guys so if you come to Japan for vacation avoid all these big stations early in the morning number two people Malaysian people Malaysian people baik hati dan Prama orang Malaysia sangat baik hati terbuka dan beramah senang untuk berkomunikasi betul 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 saya sokong agak eh between Malaysia number one all right wasn't the number one reason why she misses Malaysia I miss Malaysia because I miss my cousin And my grandparents Oh no Do you miss our family in Malaysia, Papa? Yes Of course, I miss my family in Malaysia Yes Thanks for watching Terima kasih kerana subscribe kepada channel kami Dan terima kasih untuk sokongan anda Jumpa lagi Jumpa lagi Bye Ketika saya tengah mengedit video ini Kami telah pun mencapai 1000 pelanggan Atau satu guys subscriber Walaupun ini adalah jumlah yang sedikit Tetapi bagi kami, kami rasa sangat gembira Terima kasih Oke, nanti insya Allah saya akan bantu juga Untuk istilahnya share kepada kawan-kawan ya Agar supaya kawan-kawan subscribe Nah, buat teman-teman semua yang tengok video ini Langsung saja di subscribe guys Nama channelnya James in Japan Jadi ini akak daripada Malaysia Yang tinggal di Jepang dengan suaminya Dan ada satu anak Contoh kan Nah, buat kawan-kawan semua Langsung saja di subscribe ya Support terus Agak supaya akak ini share kebaikan-kebaikan Share istilahnya konten positif yang ada di Jepang Berkenaan dengan Malaysia dan Jepang Seperti itu So, daripada yang disebutkan tadi Yaitu 10 istilahnya sebab Kenapa suami dia tuh rindu Malaysia Yang memang kita tahu dah Yang petamu makanan tuh Yang petamu makanan Mestilah orang yang pernah ke Malaysia tuh Pasti akan rindu sebab makanan Banyak istilahnya kawan-kawan saya Yang saya tanya Apa sih yang membuat rindu dengan Malaysia Terutama makanan guys Dan juga istilahnya Orang-orang Malaysia itu Kayak welcome kepada kita Seperti itu Jadi Orang Indonesia yang datang kesana itu Di-welcome banget Sama orang Malaysia Seperti itu Apalagi orang Jepang Orang mana-mana itu sama Semua di-welcome sama mereka Karena mereka tuh friendly lah Istilahnya Eh, ramah-tamah Seperti itu guys Dan juga disebutkan Kenapa rindu Malaysia Seperti itu Dia menjawab bahwasannya Karena istilahnya Tempat kerjanya Waktu luangnya Siangnya lebih lama Kayaknya lebih lama sih Malaysia-Indonesia aja Mungkin lebih lama Mungkin ya Karena kalau kita lihat Maghribnya disini itu Kan jam 5.30 ya kan Jam 5.30 Sampai ke-40 Seperti itu Sedangkan di Malaysia Itu maghribnya Kalau tidak sila Itu jam 7 guys Berarti ada waktu 2 jam Satu jam lagi Satu jam setengah lagi Ya Agar supaya Setelahnya kita melihat Wah ini masih Masih siang gitu Sedangkan disini Udah jam segitu Udah malam Gitu loh Sedangkan di Malaysia Mungkin lebih agak lama Sedikit Makanya disini juga Selesa Dan juga waktu bekerja Kalau di Indonesia Ataupun Malaysia Itu kerjanya ya Naik kereta ya kan Naik istilahnya Kendaraan pribadi Bisa gitu Karena Ada tempat untuk parking Sedangkan di Jepang Itu gak ada guys Maka daripada itu ya kan Orang Jepang aja Suka dengan Malaysia Ataupun Indonesia Banyak juga istilahnya Orang-orang Jepang Yang tinggal di Indonesia Orang Korea tinggal di Indonesia Banyak sekali Dan juga Ya antara dua negara ini Pilihan mereka Indonesia So terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Sharing kali ini Dan jangan lupa untuk Di like, share, komen, dan subscribe-nya James in Japan Dan juga Cak Mojib Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax